Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai SP3 kasus BLBI Ini menarik teman-teman karena kasus BLBI itu menjadi perbincangan di masyarakat cukup lama Dan masyarakat berharap agar kasus ini terungkap Karena ada dugaan korupsi yaitu 4,58 triliun rupiah Ini luar biasa angkanya teman-teman Dan ini diharapkan KPK bisa membongkar kasus ini setuntas-tuntasnya Tapi apa yang terjadi sekarang teman-teman KPK menerbitkan SP3 kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Yaitu Samsul Nur Salim dan istrinya Ini di SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan Ini banyak disorot oleh masyarakat Karena KPK diharapkan ini menjadi sebuah lembaga yang benar-benar kuat dominan untuk memberantas korupsi Tetapi hari ini kita lihat bahwa KPK menerbitkan SP3 Karena kalau kita lihat teman-teman Awalnya dibentuk KPK ini memang ada gejatan yang luar biasa terkait korupsi Makanya di era reformasi ini dibentuklah KPK Dan KPK pada waktu itu memang tidak dibekali dengan SP3 Dengan harapan KPK bisa menuntaskan kasus korupsi Tetapi dengan revisi undang-undang KPK yang baru KPK punya memenang untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara kasus korupsi Ini bedanya Karena itu kemarin banyak demo aksi mahasiswa yang menolak terkait revisi undang-undang KPK Karena dianggap melemahkan KPK Dan ini adalah salah satu bukti hari ini KPK menerbitkan SP3 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan berita teman-teman Ini kita ambil dari kumparan Ini kritik sosial terkait SP3 yang dilakukan oleh KPK Sudirman Said soal SP3 BLBI Ini adalah kemunduran luar biasa KPK melawan logika publik Ini cukup keras teman-teman dari Sudirman Said menilai terkait KPK yang menerbitkan SP3 kasus BLBI Kritikan terus menerpa KPK atas keputusan menghentikan penyidikan dukaan korupsi penerbitan SKL BLBI Yang menjerat memilih Bank Dagang Nasional Indonesia BDNI Samsul Nur Salim dan istrinya Ijih Nur Salim Jadi suami istri ini terkena skandal kasus BLBI Tetapi ini di SP3 oleh KPK Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia MTI Sudirman Said menilai penerbitan SP3 Surat Perintah Perhentikan Penyidikan Dalam perkara tersebut merupakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi Jadi menurut Pak Sudirman ini adalah kemunduran dalam pemberantasan korupsi Karena ini kasus besar teman-teman Tetapi di SP3 dihentikan oleh KPK Ia menganggap KPK sedang melawan logika publik yang justru ingin kasus yang merugikan negara 4,58 triliun tersebut diusut tuntas Ya karena masyarakat Masyarakat anti korupsi terutama ini menuntut Pengusutan kasus BLBI Karena merugikan keuangan negara Ya jadi bukan angka kecil ini Uang rakyat, uang masyarakat Kemudian kita kutip pernyataan dari Pak Sudirman Said Kita melihat kemunduran luar biasa dalam penanganan korupsi Sejalan dengan pelemahan KPK secara sistematis Pemberian SP3 kepada siapapun adalah suatu milestone Yang memprihatinkan Karena seperti sedang melawan logika publik Ujar Sudirman kepada wartawan Jumat 2 April 2021 Berarti hari ini teman-teman Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sudirman Bahwa SP3 ini melawan logika publik Karena logika publik mengatakan KPK harus mengusut tuntas kasus BLBI ini Ia menganggap penerbitan SP3 tersebut merupakan wajah baru KPK Usai undang-undang direvisi pada 2019 Sehingga kini terbukti bahwa revisi undang-undang KPK Yang dilakukan pemerintah dan DPR Membuat komisi anti rasuah lemah Jadi ini kritikan yang cukup tajam dari Pak Sudirman Said Penerbitan SP3 itu konsekuensi dari ditetapkan undang-undang KPK yang baru Bisa jadi memang salah satu tujuan dari usaha-usaha peleman KPK Adalah menuju ke sana Kata ex-menteri ESDM itu Sudirman mengaku salah satu yang terlibat Penyusunan draft RUU KPK Pada awal tahun 2000 KPK memang dibentuk tanpa kewenangan SP3 Tujuannya semata agar KPK Dalam menangani kasus berhati-hati dan tak terjadi jual-beli perkara Jadi SP3 ini bisa terjadi jual-beli perkara teman-teman Jadi saya bayar sekian Ini logika teman-teman Saya bayar sekian Tolong di SP3 Mungkin ini sebuah logika teman-teman Dan mudah-mudahan tidak benar logika itu teman-teman Bahwa SP3 bukan sebuah transaksi jual-beli Salah satu yang karakter organisasi KPK adalah sebagai organisasi ekstraordinari Karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa Ketika KPK dibangun Tidak ada mekanisme SP3 Agar tidak ada peluang memperjual-belikan perkara Juga agar KPK menangani kasus dengan sangat hati-hati jelasnya KPK hanya akan efektif Bila kembali pada hituh awal Menjadi organisasi ekstraordinari Maknanya diberi kewenangan khusus Dikelola dan dipimpin oleh manusia terpilih Dan untuk itu diperlukan dukungan politik dari para pemimpin negara Lanjutnya Jadi memang kita berharap KPK ini luar biasa Harapan masyarakat luar biasa pada KPK Karena KPK adalah sebuah lembaga anti rasuah Yang menangani korupsi secara seksama Secara kuat Dan memang ini adalah yang harus dilakukan KPK Harapannya seperti itu dulu Di awal reformasi kita berharap KPK seperti itu Sebagai lembaga anti rasuah yang cukup kompeten di bidangnya Ia berharap KPK bisa kembali ke kitoh Melalui putusan Mahkamah Konstitusi MK Diketahui saat ini Undang-undang KPK hasil revisi Tengah digugat di MK Semoga saja para hakim Mahkamah Konstitusi Masih mengedepankan nurani Karena KPK pernah menjadi sumber harapan Pendekakan hukum dan keadilan Kalau para hakim konstitusi Bisa mengembalikan kewenangan KPK Seperti masa lalu Kita masih punya harapan tutupnya Jadi Undang-undang KPK yang baru Ternyata ini masih dalam proses gugat di Mahkamah Konstitusi Jadi sekian lama kemarin Pada waktu Revisi undang-undang KPK ini Ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR Para mahasiswa masyarakat menolak keras Sehingga melakukan aksi demo di depan gedung DPR-MPR Ini cukup luar biasa kemarin itu Kemudian setelah itu diindaklanjuti dengan Melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait undang-undang revisi KPK yang baru Karena dianggap melemahkan KPK Nah kali ini KPK membuat kejutan yang luar biasa Teman-teman yaitu menerbitkan SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terkait kasus BLBI Yang merugikan negara cukup besar 5,48 triliun rupiah Ini angka yang cukup besar teman-teman Jadi Sangat disayangkan kalau ini dihentikan oleh KPK Karena itu beberapa pihak Ini sangat menyayangkan Memprotes terkait Apa yang dilakukan KPK hari ini Menghentikan kasus BLBI Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya